Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di webinar Jemaah Pengajian Kebangsaan. Pada siang hari ini kita mengambil tema Memukuk perspektif utuh nasionalisme generasi Z untuk melawan ideologi transnasional. Sebelumnya perkenalkan, saya Muhammad Nurul, operator webinar kita pada siang hari ini. Pada siang hari ini kita kedatangan tamu yaitu dari Pak Mohardi untuk moderatornya selaku sekretaris ninja. Kemudian ada Habib Jafar yang merupakan Sufi Musafir. Kemudian ada Gus Soleh yang merupakan aktivis lintas iman dan kebangsaan. Dan juga tentunya ada Kang Emil atau Pak Emil. Kalau Pak Emil kelihatannya masih muda sih. Jadi Kang Emil kali ya. Kang Emil Rahadiansa MSI yang merupakan Direktur Kemahasiswaan Universitas Parah Madinah. Sebelum acara ini kita mulai. Langkah baiknya bila diawali dengan doa agar lancar dan juga berkah yang akan dipimpin oleh Habib Jafar Soedik. Kepada Habib Jafar kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita sama-sama berdoa. Sebelumnya, bagaimana biasa, kita berterima kasih kepada seluruh pejuang bangsa dengan mengirimkan Al-Fatiha ila khadat al-Nafi Mustafa wa ila al-Mujahidina di Tunisia. Al-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. selamat menikmati 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 Indonesia 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 selamat menikmati tanah yang berjanji Indonesia merdeka 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 Merdeka, hiduplah Indonesia Merdeka, terima kasih kepada para peserta yang telah mendengarkan dengan seksama lagu Indonesia Raya Tentunya kita berharap semua yang hadir di sini bahwa Indonesia tetap merdeka dari pemikiran-pemikiran transnasional dan juga radikalisme yang justru memecah bangsa Indonesia Bagi para peserta yang ingin mendapatkan sertifikat pada webinar kali ini Jangan lupa kami sampaikan untuk mengisi link absensi yang akan dikirim ke kolom chat Zoom Jangan lupa dipantau kolom chatnya untuk nantinya tinggal klik link absensi yang nantinya akan dikirim oleh Panitia Untuk selanjutnya adalah acara utama kita yang tentunya akan dimoderatori oleh Bapak Muhardi Karyanto Sekjen DPP Ninja Kepada Pak Muhardi Karyanto, kami persilahkan Terima kasih Mas Muhammad Nurul, Gus Kita Pada webinar siang ini Yang selalu enerjik mendampingi Ustadz kita, Gus Oleh, untuk menyelenggarakan webinar sepanjang waktu Kalau menurut istilah zaman modern sekarang 7 hari 24 jam dalam seminggu Sukses Pertama kali saya mengucapkan salam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Pancasila Merdeka Uniknya webinar siang hari ini memiliki tema Memupuk perspektif utuh nasionalisme dari generasi Jat Untuk melawan ideologi transnasional Temanya keren, betul, dan kekinian Yang menyampaikan narasi, materi, ataupun opini, serta pendapatnya di dalam webinar ini Juga dari generasi muda Kalangan milenial Yang pertama tentunya koordinator kita Ustadz Al-Mukarom Busoleh Kiai pinggiran, Kiai kampung Menamakan dirinya beliau Padahal beliau adalah seorang Koordinator jaringan pengajian kebangsaan Dan sekaligus aktifis lintas iman dan kebangsaan Yang setiap Minggunya aktif menyelenggarakan webinar Komunitas Agama Cinta Dan yang kedua adalah Saya panggil Bong ini karena masih muda sekali Bong Emil Rahadiansah MSI, Direktur Kemahasiswaan Universitas Paramadina Juga seorang dosen program studi hubungan internasional Para peserta ataupun para penggemar Kalau saya katakan karena setiap minggu Angsaan maupun agama cinta oleh Go Soleh Namun mereka tetap aktif ikut Jadi sudah menjadi webinar Sudah menjadi penggemar Saya sampaikan terima kasih Dan marilah kita dengarkan baik-baik Apa yang akan disampaikan oleh dua orang Yang sangat kompeten ini Dimana menurut BPIP Ancaman terbesar generasi muda kita sekarang adalah Ideologi transnasional Menurut BPS Generasi milenial atau generasi Y Itu mendominasi Jadi jumlahnya yang paling besar Kemudian disesok oleh generasi Z Yang akan kita bicarakan sekarang Nah uniknya Yang menjadi moderator adalah dari Generasi baby boomer Yaitu yang lahir setelah perang dunia ke-2 Tapi gak apa-apa untuk menyelesaikan diri Saya memakai baju kaos Biar kelihatan milenial Baiklah para peserta webinar sekalian Saya mungkin sedikit melatar belakangi Generasi Z itu siapa sih Generasi Z itu menurut BPS adalah Mereka yang sekarang Sudah berusia 25 tahun Dan yang terkecil 10 tahun Pada usia 10 sampai 25 tahun kita tahu sendiri Mereka yang belum keluar dari pendidikan tinggi Adalah Generasi yang membutuhkan pendidikan Untuk mempersiapkan masa depan mereka Tapi ironisnya Dari beberapa tulisan Serta pendapat Ahli-ahli radikalisme Serta mantan-mantan teroris Pembibitan radikalisme justru dimulai Dari paut SD, SMP, SMA Bahkan sampai perguruan tinggi Nah, generasi Z Adalah mereka yang sekarang Sudah duduk di SD Sampai mahasiswa Dan mereka sudah Kemasukan Ideologi-ideologi transasional Yang sangat Membahayakan Menurut BPP Baiklah untuk tidak Memperpanjang kalam Bagaimana ancaman Bagaimana ancaman trans Ideologi transnasional Kepada generasi Z Sehingga dikhawatirkan Keutuhan bangsa ini Yang selama ini Adem-ayem Tengkrem Dengan adanya Pancasila dan Binnika Tungglaika Adalah menjadi tugas kita bersama Dan sebagai Direktur kemahasiswaan Tentunya Bung Emil Radiansah Paham sekali Dengan Sosialisasi Ataupun Aktifis sosial Dari generasi Z Terutama kalangan Mahasiswa Di kampus-kampus Tapi saya lebih dulu Memberi kesempatan Kepada Ustadz kita Al-Mukarram Ghusoleh Yang Perspektif Berbeda Mungkin Beliau akan Menyampaikan Pandangan Beliau Dari sisi Keagamaan Saya persilahkan Ghusoleh Terima kasih Pak Muhardi Selaku Moderator Atas Waktunya Kepada Kami Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Alhamdulillah Innalhamdulillah Sumat Solatu Ala Rasulullah Alhamdulillah Sepertinya Ghusoleh Terpental Mungkin karena Sinyalnya Di Bantem sana Kurang bagus Tapi kita Tunggu sebentar Ghus Gimana Ghus Suaranya jelas Selamat pagi Tapi terputus Ghus Jelas Tapi terputus Baru-San Oh ya Terima kasih Bapak-bapak Ibu-ibu Para Pemirsa Webinar JPK Jamaah Pengajian Kebangsaan Terlebih-lebih Yang kami Hormati Abang kita Kader kita Generasi kita Bang Emil Hardiansa Selaku Direktur Kemahasiswaan Di Universitas Paramadina Universitas Seniornya Ghus Kakak Kelasnya Ghus Dulu Di Gontor Dan juga Merupakan Salah satu Kader Gontor Alumni Gontor Yang Ghus Banggakan Yaitu Cak Nur 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 Kholis Majid Beliau Sebelum Adanya Pemikiran Pemikiran Wasatiyah Yang ada Atau Istilah Sekarang Ini Moderasi Beragama Beliau Sudah Jauh Lebih dahulu Melangkah Untuk Memberikan Pemikiran Pemikiran Wasatiyah Kepada Bangsa Dan Negara Indonesia Yang Memang Keberadaannya Sangat Majumu Ini Alhamdulillah Meskipun Beliau Sudah Meninggal Tetapi Mewariskan Sesuatu Yang Sangat Manfaat Yaitu Universitas Para Madinah Mudah-mudahan Terus Baroka Manfaat Melahirkan Kader-kader Bangsa Yang Cinta Kepada Agamanya Dan Juga Cinta Kepada NKRI Dan Pancasila Amin Allahumma Amin Dan Juga Kami Ucapkan Terima Kasih Kepada Pak Muhardi Selaku Moderator Dan Juga Kepada Ahil Kirom Ibnul Kirom Sama-sama Dari Gontor Kelihatannya Tua Habib Tapi Adik Kelas Gus Beliau Ini Meskipun Kelihatannya Tua Kalau Gus Masih ABG Masih Generasi Z Habib Ja'far Sadiq Supimu Saphir Terima Kasih Juga Kepada Mas Nurul Selaku Operator Jum Dan Juga Sekretaris Daripada JPK Jamaat Pengajian Kebangsaan Dan Juga Semua Para Peserta Webinar Yang Kami Cinta Sayangi Alhamdulillah Pada Kali Ini Kami Mengambil Tema Yaitu Memupuk Perspektif Utuh Nasionalisme Generasi Z Dalam Menangkal Gerakan Transnasional Terlebih Terlebih Dengan Kemenangan Taliban Yang Ada Kelompok Kelompok Transnasional Kelompok Kelompok Radikalisme Terlebih Kelompok Kelompok Teroris Ini Senantiasa Mengagung-agungkan Kemenangan Daripada Taliban Dan Ini Dijadikan Suatu Bentuk Momen Untuk Membangkitkan Giroh Jihad Islam Cara Mereka Nah Ini Perlu Sekali Kita Tangkis Hal-hal Yang Semacam Ini Dengan Narasi Narasi Yang Perlu Kita Luruskan Bapak Ibu Ibu Saudara Saudari Peserta Webinar Yang kami Cinta Sayangi Mungkin Zaman Gos Dulu Di saat SD SMP Bahkan Waktu Kuliah pun Tahun 70 69 Gos Masuk Ke Gontor Sampai Keluar Di Pesantren Itu Kurang Lebih 15 Atau 17 Tahun Nah Itu Gos Tidak Mengenyam Apa Yang Dikatakan Dunia Modern Seperti Sekarang Punya Mesin Ketik Aja Itu Sudah Di Kampus Ditarik Oleh PMII Ditarik Oleh HMI Kan Begitu Padahal Hanya Punya Mesin Ketik Kalau Sekarang Mesin Ketik Jadi Rongsokan Kecanggihan Daripada Teknologi HP Membuat Perkembangan Dunia Ini Seakan-akan Sempit Benar-benar Menjadi Global Seperti Bola Bumi Dimana-mana Kita Bisa Mencari Informasi Dimana-mana Kita Bisa Saling Teleponan Nah Plus Minus Daripada Perkembangan Teknologi Yang Ada Ini Perlu Adanya Suatu Bentuk Filter Apa Itu Filternya Kalau Di Dalam Dunia Pesantren Senantiasa Kita Diajarkan Yaitu Untuk Memperkuat Karakter Bulding Bangsa Guna Menumbuhkan Hubbul Waton Kita Dalam Dalam Makulah Dikatakan Karakter Bulding Suatu Bangsa Itu Akan Bakiat Akan Tetap Akan Kokoh Apabila Kita Bisa Memperkuat Daripada Karakter Bulding Bangsa Itu Sendiri Wahid Dahabat Lamun Dahabat Hilang Atau Perkih Apa itu Karakter Bulding Dahabu Maka Hilang Pulalah Negara Atau Bangsa Tersebut Jadi Di sini Perlu Makulah Yang ribuan Tahun Telah Disampaikan Oleh Para Ulama Untuk Membangun Karakter Bulding Suatu Bangsa Ini Penting Alhamdulillah Gus Terlahir Oek Oek Procot Kalau Orang Madura Itu Pasti Kalau Istilah Orang Katolik Di Baptis N.O Gus Terlahir Di Madura Dari Keluarga Madura Sekarang Tinggal Di Banten Dari Lingkungan N.O Sekolahnya Juga Model Ala N.O Di Gontor Sekolahnya Universal Tetapi Untuk Memperkuat Ke N.O An Gus Abah Pindahkan Gus Ketebu Ireng Kecokir Ketambak Beras Dan Kesebelah Dan Terakhir Di Darul Ulum Jombang Semuanya Itu Tanpa Gus Sadari Tanpa Gus Rasa Apa Yang Telah Dididi Oleh Guru Guru Kami Di Saat Gus Dulu Masih Generasi Z Tadi Alhamdulillah Udah Disampaikan Oleh Moderator Kita Generasi Z Itu Antara Umur 10 12 Sampai Ke Umur Sebelum 25 Atau 25 Tahun Istilah Anak-anak Muda Yaitu Generasi Yang Masih ABG Anak Baru Gede Anak Yang Mencari Identitas Nah Karakter Bulding Yang Ditanamkan Oleh Guru-guru Kita Sering Sekali Setiap Kegiatan Kita Menyanyikan Tanpa Terasa Karakter Bulding Pelan Tapi Pasti Itu Merebak Kepada Sanubari Kita Bahwasannya Mencintai Bangsa Mencintai Negara Ini Bagian Daripada Iman Bayangkan Kita Sekolah Di Pesantren Kurang Lebih 15 Sampai 17 Tahun Itu Sering Sekali Didengungkan Tanpa Terasa Lahir Dan Tumbulah Kita Menjadi Generasi Menjadi Kadang Yang Mencintai Pada Bangsa Dan Negaranya Kalau Di Amerika Punya Istilah Right Or Wrong It Is My Country Benar Atau Salah Ini Adalah Negara Saya Di Masyarakat NO Ini Ditanamkan Di Setiap Event-event Kegiatan Hubul Waton Itu Minal Iman Cinta Kepada Tanah Air Bagian Dari Pada Iman Kalau Sudah Bicara Iman Bukan Bicara Daging Lagi Tetapi Suatu Bentuk Nilai Nilai Ruhania Nah Kita Saat Ini Bicara Secara Universal Keindonesiaan Kita Apakah Karakter Building Kita Ini Kita Diwarisi Oleh Founding Father Kita Dengan PBNO Kalau Orang NO Pasti Otomatis Nasionalis Sebab Orang NO Itu Pucuk Pimpinannya Ada Di PBNO Pengurus Besar Nah Istilah PBNO Yaitu Pancasila Bineka Tunggal Ika NKRI Dan Undang Undang Dasar 45 Pendidikan Di Saat GOS SD Dulu Setiap Hari Senin Di Saat SD Dulu Upacara Ada PBB Menyanyikan Lagu-lagu Wajib Lagu-lagu Kebangsaan Itu Bagian Itu Hapal Lagu-lagu Kebangsaan Padamu Negeri Rayuan Pulau Kelapa Terus Lagu Juta Gentar Itu Bagian Kita Waktu Di SD Dulu Yang Wajib Untuk Dihapal Kalau Tidak Hapal Itu Disetrap Nah Nilai-nilai Semacam Ini Tanpa Kita Sadari Memberikan Jiwa Kecintaan Anak Didik Kepada Bangsa Dan Negaranya Nah Kalau Kita Sudah Punya Pandemen Yang Kuat Di Dalam Penanaman Nilai-nilai Kebangsaan Ini Maka Di Era Transformasi Di Era Globalisasi Semacam Ini Apabila Pandemen Anak Didik Kita Sudah Kuat Mereka Menerima Informasi Informasi Yang Ada Filternya Tetapi Kalau Karakter Buding Ini Sendiri Tidak Diajarkan Dengan Baik Dengan Kokoh Dengan Kuat Oleh Pemangku Jabatan Pada Bangsa Dan Negara Ini Apalagi Jamannya Jaman Globalisasi Jaman Era Keterbukaan Jaman Transformasi Karakter Budingnya Lemah Maka Mudah Sekali Kader Generasi Bangsa Kita Terbawa Arus Daripada Apa Yang Dia Baca Apa Yang Dia Dengar Apa Yang Dia Lihat Terus Terang Tidak Tau Ini Gus Lewannya Jokowi Gus Bangga Kepada Pak Jokowi Cuma Terus Terang Sampai Saat Ini Gus Mengeluh Berkali-kali Mengajakan Webinar Agar Pancasila Segera Dan Segera Dan Segera Untuk Diajarkan Kembali Kepada Anak Didik Kita Dari SD Sampai Perguruan Tinggi Seperti Jamannya Gus Dulu Terserah Itu Istilahnya PMP Ataupun Apa Saat Ini Ada Pelajaran Pancasila Tapi Hanya Sisi Pandi Karakter Building Ini Penting Untuk Filter Untuk Pondamen Untuk Pondasi Daripada Kader Next Generasi Kita Globalisasi Pancasila Disipkan Di dalam Pelajaran PPKN Sementara Globalisasi Begitu Hebat Begitu Luar Biasa Terlebih-lebih Bahwasannya Kelompok Transnasional Ini Bukan Hanya Berdiri Sendiri Memang Kenyataannya Ini ada Tapi Ada Kelompok Atau Pihak Ketiga Yang Berkepentingan Kepada Bangsa Atau Negara Atau Tempat Tersebut Maka Kelompok-kelompok Internasional Inilah Yang Mereka Gunakan Untuk Merusak Untuk Menghancurkan Tatanan Yang Yang Ada Pada Tempat Tersebut Contoh Soal Apa Yang Terjadi Di Afganistan Kita Sebagai Umat Islam Sebenarnya Sangat Ngelus Dada Dan Sangat Malu Di Afganistan Ini Hampir 99% Adalah Beragama Islam Hanya 0,1 Yang Tidak Mereka Berperang Sesama Anak Bangsa Satu Agama Dulu Ada yang Namanya Mujahidin Dibentuklah Oleh Negara Ketiga Yang Bernama Taliban Saat Ini Karena Taliban Bersekongkol Dengan Usama Bin Laden Padahal Usama Bin Laden Ini Juga Adalah Bentukan Negara Ketiga Yang Sama Dulu Membentuk Taliban Ini Tetapi Kepentingan Daripada Negara Ketiga Ini Sudah Tidak Mementingkan Kepada Usama Dan Terjadi Suatu Bentuk Konflik Dengan Usama Dan Taliban Ada Kedekatan Dengan Usama Ataupun Yang Disebut ISIS Selanjutnya Maka Taliban Yang Bentuknya Ini Dihantam Juga Oleh Pihak Ketiga Dan Saat Ini Mungkin Kecapean Dihantam 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 Di 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 Saat Umur Yang Semacam Ini Satu Harapan Kami Melalui Webinar Ini Ayo Presiden Atau Selaku Eksekutif Tidak Bisa Melaksanakan Suatu Bentuk Ketentuan Karena Negara Kita Adalah Negara Trias Politika Ada Eksekutif Legislatif Dan Yudikatif Nah Ini Masih Keganjel Terus Untuk Diwajibkan Kembali Pelajaran PMP Atau Pelajaran Pancasila Ini Kepada Anak Didik Kita Ya Ini Masih Keganjel Di DPR Bagaimana Caranya Sama-sama Kita Dorong Penting Sekali Pendidikan Pancasila Bisa Dasar Negara Bisa Sebagai Way of Life Bisa Sebagai Filosofi Bisa Sebagai Apa Pandangan Hidup Bangsa Indonesia Bisa Dijadikan Juga Sebagai Sumber Hukum Di Indonesia Ini Nah Sementara Sumber Hukum Yang Ada Di Indonesia Yaitu Undang Dasar 45 Dan Pancasila Ini Tidak Lagi Diajarkan Secara Komprehensif Di Dunia Yang Serba Globalisasi Semacam Ini Masuk Arus Yang Begitu Luar Biasa Dulu Di Zaman Order Baru Negara Kita Indonesia Ini Kalau Kita Umpamakan Rumah Semuanya Atapnya Ini Tertutup Pintunya Tertutup Berapat Tendelanya Tertutup Berapat Bahkan Angin-angin Daripada Rumah Ini Juga Ditutup Berapat Sedikit Saja Bicara Meritik Pemerintah Satu Kali 24 Jam Sudah Diambil Oleh Babinsa Kebebasan Berpendapat Dan lain Sebagainya Sangat Dibungkam Begitu 98 Terjadi Era Reformasi Inilah Kita Kebablasan Undang-Undang Dasar Kita Sebagai Landasan Kita Berbangsa Dan Bernegara Kalau Gus Boleh Istilahkan Atau Pinjem Istilah Yaitu Kitab Sucinya Negara Indonesia Ini Diamant Demen Berkali-kali Sehingga Banyak Sekali Arah Daripada Kebangsaan Kita Ini Tidak Lagi Sesuai Ataupun Tidak Lagi Apa Yang Diharapkan Oleh Funding Fader Kita Di Dalam Undang-Undang Dasar 45 Salah Satunya Yang Kami Sangat Menyesalkan Yaitu Apa Pelajaran Pancasila Ini Di Tahun 98 Masih Belum Dirubah Tapi Di Tahun 2002 Ini Mulai Tidak Lagi Di Wajibkan Sementara Era Globalisasi Sangat Begitu Dasar Indonesia Adalah Masyarakat Yang Mayoritas Umat Islam Maka Musuh-musuh Indonesia Ataupun Negara Ketiga Ataupun Siapapun Yang Berkepentingan Maka Agama Islam Inilah Yang Dipakai Topeng Yang Dipakai Alat Untuk Melakukan Langkah-langkah Baik Menyerang Pemerintah Ataupun Menyerang Kepentingan Kepentingannya Yang Salah Siapa Yang Salah Yang Kita Sendiri Karena Mau Dipermainkan Dengan Gelontoran Dana Yang Tidak Tahu Tidak Tampak Yang Ada Mereka Bergerak Baik Itu Melalui Buku-bukunya Baik Melalui Internetnya Baik Melalui Konten-konten Yang Ada Mencuci Anak Bangsa Kita Kadir-kadir Kita Terlebih Kadir Generasi Z Yang Asal Pencet Mencari HP Apa Melihat Di HP Ini Baik Di IG Di Twitter Di Instagram Di Telegram Dan Juga Di Youtube Kalau Mereka Mencari Konten Tentang Islam Banyak Sekali Yang Konten Dari Kelompok Mereka Yaitu Kelompok-kelompok Yang Kita Bicarakan Saat Ini Yaitu Kelompok Transnasional Sementara Kita Yang Ngaku Cinta NKRI Yang Ngaku Cinta Pancasila Yang Ngaku Cinta Bineka Tunggal Ika Diam Tidak Mau Mengisi Medsos Kita Kita Berkali-kali Membuat Konten Tentang Cinta Kasih Tentang Perjamaian Tanyakan Pak Muhardi Di konten Kita Di Youtube Tentang Agama Cinta Yang Ada Jarang Sekali Lebih Dari Seratus Ataupun Dua Ratus Yang Banyak Hanya Lima Puluh Enam Puluh Subhanallah Tetapi Kalau Kita Lihat Konten Konten Kelompok Sebelah Kelompok Kelompok Transnasional Ribuan Puluhan Ribu Ratusan Ribu Yang Menonton Yang Nge-lag Nya Gue Sampai Berpikir Bahwa Bangsa Dan Negara Atau Kader Generasi Kita Ini Kalau Disukui Konten Konten Tentang Kedamaian Konten Tentang Keindahan Dalam Berbangsa Dan Bernegara Ini Sedikit Sekali Peminatnya Tapi Kalau Konten Tentang Ujaran Kebencian Tentang Kritik Dan lain Sebagainya Luar Biasa Tentang Ked Apa Yang Terjadi Dalam Katanya Itu Cerama Padahal Itu Ocehan Yang Dilakukan Oleh YW Menistahkan Agama Sebelumnya Dan Juga Yang Dilakukan Oleh MK Justru Kebalikannya Menistahkan Agama Sebelumnya Ini Yang Melihat Konten Konten Semacam Ini Puluhan Ribu Bahkan Bisa Menjadi Youtuber Hanya Karena Mencaci Maki Daripada Agama Yang Sebelumnya Yang Dianutnya Nah Mengkaji Apa Yang Ada Padahal Yang Semacam Ini Ini Sangat Membahayakan Pada Negara Kita Indonesia Yang Sangat Majemuh Ini Jadi Untuk Kita Memperkuat Menanamkan Nilai-nilai Nasionalisme Pada Generasi Z Ini Memupuk Secara Utuh Satu Keadalkan Kembali Karakter Buding Bangsa Kita Apa Yang Utama Karakter Bangsa Kita Karakter Buding Yaitu Pancasira Bineka Tunggal Ika Dan Juga Undang-Undang Dasar 45 Yang Semuanya Ini Demi Memperkuat NKRI Ini Terus Yang Kedua Pemerintah Selaku Pemegang Kekuasaan Selain Kekuatan Hukum Yang Ada Harus Berani Tegas Meskipun Ini Zaman Kebebasan Meskipun Ini Zaman Globalisasi Harus Negara Ini Punya Filter Konten-konten Mana Yang Harus Dicegat Yang Dibolehkan Yang Dan Yang Tidak Jangan Dikit Dikit Bangsa Negara Kita Indonesia Dengan Pancasilanya Memiliki Sesuatu Yang Lebih Hebat Dari HAM Apa Yaitu Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab Kalau HAM Hanya Hak Asasi Manusia Kalau Di Dalam Pancasila Sebagai Way Of Life Kita Sebagai Landasan Real Kehidupan Kita Berbangsa Yaitu Apa Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab Pak Muhardi Laki Laki Terus Memiliki Gaya Hidup Yang Berbeda Hanya Contoh Pak Maria Cinta Kepada Habib Ja'far Pak Muhardi Laki Habib Ja'far Laki Kalau Menurut HAM Hak Asasi Pak Muhardi Boleh Boleh Saja Suka Suka Saja Tetapi Kalau Kalian Paham Terhadap Pancasila Mengerti Terhadap Pancasila LGBT Itu Secara Otomatis Tidak Boleh Sebab Apa Bukan Kita Bicara Agama Saja Tetapi Bicara Tentang Pancasila Kok Bisa Goss Bisa Sebab Apa Tidak Beradab Di dalam Pancasila Yang Diajarkan Adalah Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab Kita Menjadi Manusia Di dalam Pancasila Diajarkan Nilai-nilai Kita Bagaimana Bisa Menjadi Manusia Ataupun Insan Kamil Koncinya Landasanya Peradaban Peradaban Ini Bisa Diambil Dari Nilai-nilai Agama Bisa Dari Nilai-nilai Daripada Apa Adat Budaya Setempat Laki Sama Laki Senang Oke Haasasi Tapi Kalau Anda Tinggal Di Pancasila Secara Otomatis Tidak Boleh Karena Anda Tidak Beradab Sebab Apa Tidak Beradabnya Anda Laki Kawin Dengan Laki Tidak Beradab Ini Kok Bisa Tidak Beradab Karena Kondisi Bangsa Kita Ataupun Yang Disebut Dengan Apa Kehidupan Masyarakat Setempat Ya Ataupun Adat Budaya Setempat Dan Juga Ditambah Dengan Landasan Hukum Hukum Agama Ini Tidak Membolehkan Inilah Lebih Hebatnya Pancasila Kadang Gus Ini Bingung Orang Yang Merasa Dirinya Sudah Hebat Profesor Dan Sebagainya Masih Ramai Membicarakan Tentang LGBT Kalau Anda Pancasila Itu Otomatis Sudah Tidak Bisa Ini Salah Satu Contoh Terus Selanjutnya Pemerintah Sekali Lagi Harus Ya Siber Nasional Kita Apalagi 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 Meluncurkan Polis Virtual Berasa Ini Kerja Daripada Aparat Keamanan Dan Intelligent Kita Bukan Hanya Di Darat Justru Dengan Era Globalisasi Ini Lebih Diperbanyak Pasukan Pasukan Udaranya apa konten-konten yang berbau sarak, konten-konten ujaran kebencian, konten-konten yang mengharamkan Pancasila, konten-konten yang menjelek-jelekkan pemerintah yang sah. Nah ini pemerintah dengan DPR duduk bersama, harus menggodok bareng. Tidak perlu lagi istilahnya dengan cara yang sangat berliku. Apabila sudah melanggar daripada ketentuan lambang negara yang ada, otomatis dipanggil kalau perlu diciduk orangnya, ditahan 1x24 jam, kontennya ditutup. Tidak lagi harus menunggu daripada laporan-laporan yang ada. Dan apabila ini dibaca, didengarkan, dilihat oleh kader kita, oleh generasi Z ini, sangat membahayakan. Sementara pendidikan karakter bodi pada bangsa ini belum juga sampai detik ini diwajibkan. Ini seperti makan buah simalakama. Contohkan umpamanya pohon, ini belum bisa menjadi batang. Seperti pohon kangkong ataupun pohon bayam. Apabila kena angin kencang sedikit, mudah sekali patah. Nah, salah untuk memperkuatnya. Ayo melalui webinar ini, sama-sama kita dorong terus agar pemerintah melalui Menteri Pendidikan, yang mana kata Menteri Pendidikan, di DPR ini belum kunjung usai tentang pelajaran PMP. Pegus, ada pelajaran Pancasila di PPKN. Nah, itu kan di PPKN hanya sisipan. Seperti anak tiri saja, seperti anak pungut. Pancasila ini, Bung, dasar negara kita. Harus ada pelajarannya tersendiri, agar kader bangsa kita ini kuat. Tidak seperti pohon bayam, tidak seperti pohon kangkong. Kena angin sedikit, lungle dan patah. Tetapi seperti pohon jati. Ini yang kita harapkan. Sudah, Pancasila tidak diwajibkan. Era keterbukaan dengan berbagai bentuk konten-konten yang ada, tanpa ada filter, tanpa ada peraturan yang jelas pada bangsa ini. Ghost kadang sedih. What's next? Apa yang akan terjadi pada generasi setelah ghost ini? Apabila ghost meninggal, dan juga Pak Muhardi, dan kader-kader generasi seumuran ghostnya, 50 tahun ke atas ini. Kita masa mau mewarisi, yang saat ini menjadi generasi Z, tanpa penguatan daripada karakter building bangsa kita. Sementara, lalu lintas informasi yang ada di Indonesia ini, belum ada kontrol yang kuat. Belum ada peraturan dan perundang-undangan yang kokoh. Sehingga, aparat penegak hukum, ini kebingungan juga apabila melakukan tindakan-tindakan yang ada. Bagaimana usul dan sarannya? Kembali lagi yang utama kepada diri kita. Pak Muhardi, yang kita bicarakan ini adalah generasi Z. Generasi Z ini generasi pancarobah. Anak-anak seumuran generasi Z ini suka coba-coba, suka pengen tahu, suka sekali mencari sesuatu yang baru. Namanya juga pancarobah. Nah, di sini apabila karakter buildingnya tidak kuat, keinginan tahu anak-anak generasi Z ini cukup kuat. Mau melihat konten Islam. Banyak sekali di antara ulama-ulama kita, Alhamdulillah saat ini channel NO sudah bisa mewarnai, tetapi tidak sedasat daripada channel kompos sebelah ini. kalau mau mencari tentang Islam, mesti yang muncul. Ini adalah konten dari mereka. Kadir generasi Z mau mencari tentang pemahaman, tentang Islam dan sebagainya, tanpa terasa, tanpa disadari. Mereka tercuci otaknya, karena dari apa yang dia baca, dari apa yang dia dengar, dari apa yang dia lihat, dari banyak konten yang ada ini. Ini sangat membahayakan Pak Muhardi dan juga para pesertawan binar semuanya. Islam diciptakan oleh Allah sesuai dengan firmannya. Bukan kata siapa-siapa, bukan kata ulama, bukan kata matahab A atau matahab C. Wa ma'arsal naka illa rahmatan lil'alamin. Aku utus engkau eh Muhammad dengan Islam, sebagai rahmat, bagi seluruh alam. Mereka banyak memenggal-menggal ayat. Mereka banyak memperkosa firman-firman Tuhan ini demi kepentingan mereka. Dan kelompok-kelompok ini ada. Sementara ada kelompok yang ketiga, baik itu dari kelompok-kelompok para konglomerat hitam ataupun kelompok-kelompok yang berkepentingan pada negara tersebut. Lah, konten mereka ini yang memecelah belah bangsa Pak Muhardi. Di copy paste, di sadur, dia bikin daripada akun-akun baru mereka sebarkan. Ini bahayanya. Sementara kalau kita melakukan langkah-langkah yang positif, suruh share saja konten kita, nggak tahu Pak Muhardi ini pernah nge-share nggak daripada Youtubenya Agama Cinta. Kan begitu ya. Ini yang kita tanyakan kan gitu loh. Nah di sini, sangat berat sebenarnya. Perjuangan kita sangat berat. Perjuangan kita sangat berat. Apabila pemerintah dan juga tokoh-tokoh agama dan tokoh-tokoh masyarakat tidak berpikir bareng. Satu, untuk memfilter daripada arus globalisasi ini. Dengan pemikiran-pemikiran transnasional. Baik dari transnasional kelompok kiri maupun kelompok kanan. Alhamdulillah kelompok kiri yang biasa disebut dengan kelompok-kelompok komunis. Dengan hancurnya glasnot di Rusia. Dan juga menjadi negara yang terbuka seakan-akan daripada paham transnasional kelompok kiri atau komunis ini bisa dikatakan tidak menjadi ancaman tapi tetap harus tetap apa Pak Wadi? Ditawas Pak Daih bersama ya. Jangan sampai Indonesia menjadi negara kiri ya. Apalagi di bulan September semacam ini ya. Biasanya ya kalau bulan September itu nggak ada lain kelompok-kelompok yang memecabal bangsa ini isunya adalah isu PKI kan gitu ya. Kalau disember isunya isu tentang halal-haramnya mengucapkan Natal. Lah itu mulai ikus kecil Pak Wadi. Sekarang umur 52 tahun. Kapan Indonesia ini majunya kalau yang dibicarakan tentang isu halal-haram mengucapkan Natal. Nah itu hanya apa? Habluminan Nas. Ya mau ngucapkan ya monggo ya nggak ngucapkan ya monggo kan gitu loh. Itu aja woh. Ini kan yang ramai di media semacam itu. Alhamdulillah Pak Wadi di bulan September ini konten-konten tentang PKI ya agak berkurang. Alhamdulillah nggak tahu ini sebabnya. Atau temannya Pak Wadi yang bebek itu kena tahan atau gimana kan begitu ya. Biasanya bulan September ini waduh bendera PKI-nya itu dari mana? Gue kadang bingung. Memang PKI ini pernah ada bagian daripada sejarah bangsa ini. Tapi bagaimana kita mempelajari sejarah jangan sampai terjadi. Terus kedua jangan sampai istilahnya ada dendam. Yang sudah terjadi berlalu kita benai. Bagaimana kita jaga jangan sampai apa? Tras Nasional Kiri ini mewarna atau menjadikan Indonesia menjadi apa? Negara komunis. Dan yang saat ini justru yang terus bombing dan terus dimainkan adalah apa? Kelompok Radikal Kanan Pak Wadi ya itu apa? Radikal yang berjubah agama. Di Indonesia adalah mayoritas Islam. Maka Radikal Kanan yang digunakan adalah apa? Radikalisme Islam. Nah di sini karakter buding Pak Mordi karakter buding bangsa kita ini Pancasila. Pancasilanya hanya jadi sisipan pelajaran di PPKN. Harus globalisasi ini kuat. Coba anaknya Pak Mordi atau anaknya teman-teman pemirsa semua yang ada di sini buka tanya konten tentang Islam hukum pikir dan sebagainya hukumnya ini hukum jihad itu yang muncul konten mereka. Nah ini bahaya. Siapa yang bisa menyelesaikan ini? yang bisa menyelesaikan adalah yang memegang kekuasaan. Siapa yang berkuasa di sini? Yaitu Bapak kita Presiden Jokowi. Pak Presiden Jokowi memerintahkan kepada siapa? Kepada Menko Inpo. Menko Inpo ada cyberclaim. Ada di TNI Polri di situ bagian cyberclaim. Hal-hal yang semacam ini yang merusak nilai-nilai kebangsaan. Negara harus tegas. Negara harus hadir. Jangan tunggu negara ini hancur. Jangan tunggu pemikiran-pemikiran tersnasional. Contoh soal. Kalau kita tanya hukum bagaimana khilafah. Jarang Pak Muaddi akan muncul dari pemikiran tokoh-tokoh NO yang muncul kita bicara tentang khilafah adalah dari kelompok mereka. Hukumnya itu rata-rata mayoritas wajib. Masya Allah. Nggak ada. Di Quran itu tidak ada yang mewajibkan untuk menegakkan khilafah. Khilafah itu bagian daripada ikhtiar umat Islam atau ikhtiar kelompok umat Islam di dalam membentuk negara. Ada yang sistem kerajaan kayak Saudi. Ada yang sebuah Emirat seperti Uni Emirat Arab. Ada sistem republik seperti Indonesia seperti di Irakan. Ada sistem Sultan seperti di Sultan Brunei. yang mana yang benar. Semuanya benar. Kebenarannya di mana karena menjadi kesepakatan. Kesepakatan ini bagian daripada perintah Tuhan. Indonesia tidak menjadikan meskipun mayoritas Islam tidak menjadikan negara hilafah tetapi menjadi negara kesepakatan. Bersepakat menjadikan negara ini berlandaskan apa? Pancasila. Justru kita umat Islam di Indonesia apabila mau melanggar dari Pancasila ini hukumnya dosa. Wah Gus kamu kok terlalu ekstrim. Bukan ekstrim ini. Karena apa? Sebab kita melanggar daripada kesepakatan yang mendirikan negara ini. Pendiri negara ini kita lahir adalah diwarisi. Pendiri negara bersepakat tidak hendak mendirikan negara hilafah. Tidak hendak mendirikan negara komunis. Tidak hendak mendirikan negara kapitalis. Tidak hendak mendirikan negara kerajaan. Tetapi mendirikan negara kesepakatan yang dibungkus dengan Pancasila. Benderanya merah putih negaranya bernama Indonesia. Ini adalah kesepakatan. kalau kita melanggar kesepakatan ini maka hukumnya di dalam Islam itu berdosa orang yang melanggar perjanjian ataupun kesepakatan. Ini yang seharusnya didengungkan di dalam majlis-majlis yang ada. Bukan sekarang setiap kita lihat konten yang ada maka tidak akan ada keberkahan apabila tidak tegaknya hilafah. Tidak tegaknya syariat. Nah ini mencuci otak anak bangsa ini pelan tapi pasti. Sementara terbuding kita tidak dihajarkan seperti dulu yang begitu luar biasa. Demikian dulu Pak Mahdi. Nanti kita sambung dengan tanya-jawab ada abang kita yang kader kita ini yang sangat luar biasa. Gus yakin produk dari Palah Madinah ini InsyaAllah 11-12 dengan senior Gus yaitu Cak Nun Nurholish Majid Nurholish Majid kita banggakan terlebih-lebih dari kelompok Wasatiyah seperti juga Ustaz Ilmi ada juga siapa itu yang meninggal dari Madura itu Masih muda Pak Mahdi dibawa Gus tapi meninggal itu itu pemikiran juga bagus siapa itu lupa namanya dari Madura itu Ya Allah Nanti Habib mungkin ingat demikian kurang lebihnya mohon maaf nanti kita sempurnakan dengan tanya-jawab sebenarnya kalau kita bicara tentang transnasional ini sangat cukup panjang Gus bicarakan tentang permasaan yang ada Gus tadi sebenarnya kalau waktu itu panjang dan agama seluruh di samping Gus akan Gus sebutkan kelompok-kelompok yang membahayakan yang mana topengnya agama tetapi sebenarnya itu dijadikan bentuk destroyer untuk merusak bangsa-bangsa yang ada terlebih yang mayoritas umat Islam demi kepentingan pihak ketiganya baik itu ISIS baik itu JI baik itu siapa Taliban dan lain sebagainya mungkin bisa nanti di melalui tanya-jawab terima kasih waktu kami kembalikan kepada moderator Bapak Mahardi terima kasih Pak Mahardi Assalamualaikum Waalaikumsalam terima kasih Ustaz Yusoleh yang telah berapi-api menyampaikan pandangannya mengenai generasi Z ini yang merupakan ancaman terbesar dari kerukunan bangsa menurut BPP sehingga Kusoleh tadi menghimbau untuk yang ke seribu kalinya mungkin kepada pemerintah agar segera mengajarkan ideologi Pancasila mulai dari paut sampai ke mahasiswa karena dari fakta justru serangan-serangan yang bertubi-tubi terhadap ideologi Pancasila sudah dimulai dari sejak paut SD dan SMP mereka tidak lagi diajarkan bahkan hormat bendera pun tidak diajarkan apalagi menyanyikan lagu Indonesia Raya padahal setiap saat komunitas agama cinta meloncing berbagai hasil webinar untuk mempererat persatuan dan kesatuan serta toleransi beragama tapi yang melike youtube-nya tidak sampai 100 ya tapi kalau yang berkentangan dengan Pancasila yang melaik ribuan bahkan ratusan ribu itu adalah sungguh berbahaya fakta menunjukkan bahwa generasi milenial dan generasi Z itu porsinya atau distribusi kelompoknya itu 65% dari seluruh populasi Indonesia sehingga apabila 65% ini terpapar ideologi intranasional maka habislah NKRI yang dikatakan Gus tadi sebagai sebuah negara kesepakatan bersama terutama ulama dan umat Islam sehingga siapapun yang mengingkari Pancasila berarti berkhianat dan itu hukumnya dosa itu sangat bagus sekali pesan dari Gus Soleh Pak Mohardi maaf Pak Mohardi sebetar Gus Soleh Pak Mohardi sedikit saja ini kita ini kan agama cinta bukan agama birahi nah supaya nama agama cinta ini terjaga jadi kalau Pak Mohardi cinta kepada saya nggak apa-apa nggak melanggar hal tapi kalau birahi nah itu yang LGBT LGBT itu buat cinta birahi begitu oke lanjut rupanya Habib Sarif siapa tadi baper pada saat dihubungkan saya bercinta dengan padahal cinta kepada Tuhan kan bukan birahi ya iya negara hukum laton naliman itu juga bukan birahi jadi betul juga kata Habib tadi kalau tapi saya nggak baper baiklah kepada Bung Emil Radiansah saya saya silakan baik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mudah-mudahan suara saya terdengar dengan jelas dan tidak putus-putus cukup bagus iya terima kasih Pak Muhardi sudah mengizinkan saya untuk memberikan beberapa pandangan dari generasi milenial begitu ya tadi juga sudah mendengarkan dari di Agus Soleh luar biasa Gu Soleh sangat berapi-api sangat bersemangat sekali dalam menyampaikan pandangan-pandangannya tadi ini sangat menggugah generasi muda ini seperti saya tapi sayangnya saya mungkin sudah mulai mendekati ini ya sudah mendekati generasi akhir milenial karena akan digantikan posisinya oleh generasi Z yang ada sekarang saat ini tapi saya apresiasi semangat Gu Soleh ini benar-benar luar biasa dalam membangkitkan semangat kita dengan kebangsaan dan Pancasila memang ini nilai-nilai yang tidak boleh kita lupakan Pancasila sebagai ideologi kebangsaan kemudian kita tinggal di negara kesatuan Republik Indonesia dan juga kita perlu memelihara dan menjalankan undang-undang dasar yang sudah diturunkan kepada kita dari para funding funders kita pada masa lalu nah Pak moderator izin saya berbagi layar karena biasa ini kalau dosen itu ada materi yang disampaikan Pak moderator boleh ya Gus ya boleh ya kalau materinya nanti disampaikan pada host ya siap kalau di ruangan tertutup buka aja biar kami bisa melihat senyumnya siap karena di kantor ini wajib pakai masker tapi ya nggak apa-apa saya buka nah kelihatan gantengnya ya berarti udah kelihatan ya baik izin berbagi layar apakah sudah terlihat layarnya yang saya ini saya sampaikan sudah ya sudah bagus baik ya ini adalah tema yang disampaikan kepada saya kemarin Gus Soleh Whatsapp saya gitu kan ini temanya gitu langsung saya sambut saya bilang siap terima kasih atas undangannya tema hari ini sangat relatif sekali dekat dengan saya begitu ya sebagai direktur dari Direkturat Kemahasiswaan dan Ikubator Bisnis di Universitas Paramadina dan izinkan saya untuk menyampaikan beberapa pandangan saya di dalam pandangan mengenai generasi Z ini tadi tadi di awal moderator sudah menyampaikan mengenai apa sih generasi milenial apa itu generasi Z nah ini saya mencoba untuk merangkum sedikit saja terkait dengan apa yang dimaksud dengan pemuda nanti kita masuk kepada yang generasi Z terkaitnya begitu nah memang kalau kita lihat di sini pemuda itu dilihat secara fisik mengalami perkembangan secara psikis secara fisiknya mulai dari yang tadinya remaja anak-anak remaja menjadi pemuda-pemuda yang gagah sehat ganteng pemudi-pemudi yang cantik sehat yang kemudian dapat menjadi tulang punggung bangsa kita ke depan tentunya tadi yang disampaikan oleh Bu Soleh tadi mengenai karakter building masuk kepada nation building ini yang benar-benar perlu kita perlu kita camkan perlu kita bentuk pemuda-pemuda ini atau anak-anak kita generasi berikut penerus bangsa bahwa mereka adalah individu yang harus memiliki karakter dalam membangun bangsa ini dan karakter tersebut haruslah sesuai dengan nilai-nilai yang memang sudah menjadi kesepakatan bersama di dalam yang namanya negara Indonesia tetapi yang namanya pemuda ini terkadang mereka penuh dengan ide-ide yang sangat menantang mereka penuh gejolak semangat tapi juga terkadang emosional mereka tidak stabil nah ini yang perlu kita bentuk mereka menjadi lebih berkarakter sehingga menjadi pemuda-pemuda yang kelak nanti dapat menjadi pemimpin kita karena saat ini mungkin kita memimpin tapi nanti kita yang akan dipimpin oleh generasi-generasi penerus kita nah saat ini kalau masih zaman saya itu disebutnya generasi milenial saya maksudnya generasi milenial masih generasi X generasi milenial karena generasi saya itu adalah in between di antara yang sebelumnya bersifat mungkin tradisional semi-modern mengarah kepada modern begitu masuk tahun 2000 mulai melek teknologi mulai melihat bahwa pentingnya internet bahwa internet adalah bagian dari kehidupan tapi begitu 10 tahun setelah lewat dari tahun 2000 muncul generasi yang namanya generasi Z ini tadi dimana teknologi itu sebenarnya merupakan bagian dari hidup mereka sejak mereka mungkin lahir mungkin bapak ibu ingat ada teman-teman artis yang begitu anaknya sudah lahir itu langsung dibuatkan media sosialnya instagramnya di upload foto-fotonya tumbuh kembang anaknya sehingga generasi ini identik dengan penyebutan seperti i-generation generasi Z generasi net atau generasi internet nah ini adalah beberapa fakta yang perlu kita ketahui terkait dengan generasi milenial yang namanya generasi Z ini tadi begitu karena mereka itu dekat sekali dengan internet dekat dengan teknologi karena hidupnya itu sangat boleh dibilang mungkin ada sedikit ketergantungan terhadap teknologi sehingga dengan perkembangan pemberitaan informasi yang sangat cepat sehingga kadang-kadang mereka itu gampang bosan jadi kalau misalkan mereka nonton TV pemberitaannya atau informasinya acarnya yang itu-itu saja nah ini gampang sekali membuat mereka bisa beralih gitu ya alih-alih untuk nonton siaran-siaran terkait dengan misalkan pemberitaan politik wah sangat menonton sekali hanya dari satu sudut pandang tidak ada sudut pandang yang lain yang mungkin kalau kita bilang mungkin kontra dan pro nah ini mereka menjadi gampang bosan sehingga mereka teralihkan pada hal-hal lain nah kemudian bagi mereka teknologi segala-galanya sehingga ada mungkin moto no gadget no life gitu ya jadi pada saat pertama kali mereka bangun yang dicari HP-nya dulu betul gak itu Gus Soleh atau Pak Muhardi gitu kan begitu bangun dilihat HP-nya dulu nih ada pesan gak gitu kan atau kemudian foto dulu upload di Instagram gitu kan supaya yang lainnya tambah banyak gitu ya gitu dan itu dan itu penting pemuda-pemuda ini tadi nah kemudian terkait dengan perkembangan zaman lagi gitu ya dari sisi ekonomi sudah mulai ditinggalkan tuh pembayaran yang sifatnya cash gitu mereka lebih senang bayar yang sifatnya secara online gitu ya mungkin bayarnya lewat OVO lewat GoPay atau lewat pembayaran-pembayaran yang sifatnya online jadi sudah mulai penggunaan uang cash itu sudah mulai berkurang apalagi sekarang ya di musim pandemi saat ini gitu sebentar-sebentar pesan online gitu ya sebentar-sebentar pesan misalkan dari OVOJEC gitu ya pembayarannya lewat GoPay gitu ya jadi sekarang benar-benar kita itu masuk ke era teknologi yang sangat cepat gitu nah karena teknologi ini cepat perkembangannya maka mereka generasi muda ini suka dengan yang sifatnya instan ya pokoknya cepat pragmatis gitu ya daripada apa mereka terlibat di dalam hal yang apa membangun secara perlahan-lahan mereka kepengennya cepat gitu jadi begitu ada ide kepengennya ide ini langsung dipraktekan langsung diterapkan gitu nah sehingga proses belajar mereka itu boleh dibilang apa antara ide dengan apa prakteknya itu mungkin kalau dulu bahasanya coba-coba gitu ya tapi bagi mereka ini bukan coba-coba bagi mereka adalah suatu hal yang apakah mereka bisa melakukan hal tersebut atau tidak kalau misalkan tidak mereka akan coba cara yang lain sampai kemudian mereka berhasil gitu ya apa menjalankan apa yang yang ada di dalam pemikiran mereka atau apa yang ingin mereka jalankan nah kemudian bagi generasi muda saat ini mereka lebih suka dengan yang namanya pengalaman daripada aset kalau dulu saya mungkin atau mungkin generasi orang tua saya kalau dikasih uang pengen beli apa pengen beli rumah atau pengen jalan-jalan misalkan keluar negeri kalau generasi orang tua saya pasti mending beli rumah karena kalau habis jalan-jalan pulangnya ke rumah juga tapi kalau generasi sekarang enggak begitu mereka punya uang yang mereka inginkan adalah mencari pengalaman di luar jadi mereka traveling ke satu tempat untuk merasakan bagaimana situasi tempat tersebut pengalaman dari tempat tersebut yang kemudian ini jadi apa bahan buat mereka untuk mereka mungkin sampaikan kembali mereka ceritakan kembali atau bahkan dari traveling ini tadi mereka menyerap nilai-nilai yang ada tadi nilai-nilai dari tempat mereka jalan-jalan atau mereka traveling tadi nah kemudian generasi muda saat ini memiliki perilaku yang berbeda antara satu dengan yang lain jadi mereka tidak mereka punya gayanya masing-masing mereka punya stylenya sendiri-sendiri mereka mungkin lebih sulit untuk diatur daripada kalau saya dulu orang tua saya sudah bilang kamu pagi sholat subuh langsung kalau enggak saya disiram air dilak muka saya untuk sholat subuh nah kalau sekarang enggak bisa dipaksa seperti itu berarti pendekatannya harus ini harus lebih soft lebih guna nah bangun ayo kita suat subuh seperti itu baru mereka ikut nah kemudian mereka hobinya multitasking jadi karena teknologi itu membantu jadi mereka kerja mengerjakan sesuatu itu antara satu hal dengan hal lain dalam waktu yang bersamaan dan generasi ini juga sangat kritis terhadap fenomena sosial sehingga seringkali kita melihat mungkin enggak usah jauh-jauh ya bapak dan ibu sekalian mungkin punya gadget punya kalau di Indonesia itu apa ya ngetop namanya lain gitu dimana lain itu menyediakan pemberitaan-pemberitaan yang sangat up to date gitu nah dilihat saja itu di ininya setelah pemberitaan itu di paling bawah itu pasti ada komen-komen nah disitu mereka sangat kritis sekali itu mengisi komen-komen tersebut mulai dari yang sangat positif hingga ke yang sangat negatif gitu nah terkait dengan komen ini tadi sehingga setiap peristiwa yang mereka alami yang mereka lihat ini wajib bagi mereka untuk diposting di media sosial yang mereka miliki jadi ini yang terakhir sharing is full menurut mereka jadi mereka posting mereka berikan captionnya mereka berikan pandangan mereka opini mereka atas peristiwa yang terjadi tadi gitu nah apa sebenarnya generasi milenial generasi Z generasi net ini tadi merupakan modal yang dimiliki oleh bangsa Indonesia kenapa karena kita memiliki apa pemuda dengan rentang usia yang apa tadi kalau bisa dikatakan 10 sampai dengan 25 tahun sangat besar di Indonesia sehingga seharusnya mereka mampu memiliki modal yang kuat untuk menggerakkan peradaban di Indonesia itu tadi gitu ya karena aktivitas mereka berbasis pada digital kemudian mereka adalah generasi yang produktif sebenarnya gitu ya mereka itu memiliki jiwa-jiwa yang berani gitu ya apalagi berwirausaha kita lihat sekarang misalkan banyak sekali kedai-kedai kopi yang dibuka rata-rata dimiliki oleh anak-anak muda semua saya mampir ke banyak warung kopi ngobrol begitu ya ternyata yang punya anak-anak muda usianya antara 20 sampai dengan 28 tahun gitu yang kemudian mereka punya pemikiran yang sangat positif gitu ya mulai dari yang ingin menginternasionalisasikan kopi Indonesia memperkenalkan menasionalisasikan kopi Indonesia secara Indonesia ke dunia internasional memajukan petani kopi gitu ya sehingga mereka punya pemikiran-pemikiran yang sangat ideal sekali gitu nah itu baru pada basis perkopian gitu belum pada basis-basis yang lain gitu nah kemudian anak-anak saat ini anak-anak muda ini juga memiliki jejaring yang sangat luas juga lintas-batas pertemanan mereka tidak hanya terbatas pada pertemanan pada tingkat lokal tetapi juga mereka lintas batas negara jadi mereka tidak heran saat ini misalkan mereka itu punya teman-teman yang mungkin tinggalnya kalau di sekitar Asia Tenggara mungkin di Malaysia di Brunei di Singapura gitu ya atau mungkin kalau loncat sedikit antar benua ke Australia mereka punya teman-teman yang berasal dari Australia nah terkoneksinya dari mana mereka ya terkoneksinya dari jejaring teknologi yang mereka ikuti atau yang mereka miliki tadi gitu nah ini agak sedikit berbeda dengan mungkin generasi yang dulu mungkin kalau bus tadi kan di era 70-an sekolah gitu kan masuk pesantren di Gontor gitu mungkin tidak berinteraksi secara aktif dengan yang nama teknologi sekarang pesantren-pesantren itu sudah mulai lebih ini sangat modern gitu ya mereka memasukkan teknologi sebagai basis dari pendidikan juga gitu agar mungkin nanti pada saat para santri ini lulus mereka bisa mengadopsi teknologi sesuai dengan kepentingan dan kuntunan agama jadi tidak ketinggalan dengan mereka-mereka yang menempuh pendidikan secara formal di luar pondok gitu atau dulu dalam hal penyebaran informasi kalau dulu informasi mungkin disebarkannya melalui selebaran pamflet poster radio dulu ya saya masih ingat tahun 80-an itu TVRI merupakan rujukan utama informasi RRI merupakan rujukan informasi gitu ya sehingga misalkan tahun 60-an itu disampaikan bahwa ada suatu gerakan gitu ya yang bersifat ingin menggoyang pemerintahan yang sah dari pemerintah Republik Indonesia yang kita kenal saat ini gerakan 30 September informasi itu didapat dari mana informasi tersebut didapatkan dari apa radio gitu atau selebaran ya kalau dulu saya sering nonton itu film apa G30 SPKI setiap tanggal 30 September itu di TVRI gitu ya model utama yang model utama untuk menyebarkan informasi mempengaruhi apa opini publik opini massa itu adalah melalui radio ya karena sampai dengan masyarakat yang terkecil pun radio itu dimiliki kalau TV dulu mungkin masih barang mewah tapi radio adalah apa penguasaan apa jaring telekomunikasi khususnya pada stasiun radio RRI pada waktu itu itu sangat strategis sekali nah kontarnya pemerintah juga kemudian mengambil alih kembali RRI kemudian menyiarkan bahwa siaran yang disampaikan sebelumnya adalah tidak benar bahwa gerakan yang dilakukan oleh kelompok kiri ini adalah suatu tindakan untuk menjatuhkan pemerintahan yang sah gitu nah sehingga dilakukan atau diambil tindakan-tindakan tertentu agar kelompok ini tidak ini lagi tidak dapat mengulangi kembali kegiatan yang mereka lakukan di tahun 1965 pada waktu itu tapi tentu saja tadi sudah disampaikan oleh Bu Soleh tadi bahwa ini adalah bagian dari sejarah namanya sejarah kita tidak boleh lupa bahwa pernah ada kejadian ini dan kemudian kita belajar dari sejarah ini bagaimana caranya supaya kejadian serupa ini tidak terulang kembali dan kita tetap dapat menjaga keutuhan bangsa ini sepenuhnya sehingga bangsa kita tidak terpecah belah gitu ya nah yang bisa ditempuh antara lain adalah melalui teknologi yang tadi dengan menyampaikan hal-hal yang bersifat positif hal-hal yang bersifat membangun hal-hal yang nantinya ini dapat membawa bangsa kita menjadi bangsa yang bermartabat seperti yang tercantum pada undang-undang dasar 1945 bangsa yang sejajar dengan bangsa-bangsa lain karena kalau dalam studi saya di dalam ilmu hubungan internasional itu dunia itu terbagi menjadi tiga golongan negara yaitu dunia negara pertama dunia negara kedua dunia negara ketiga Indonesia masuk dalam negara dunia ketiga atau negara berkembang kalau istilah yang kita kenal sekarang kalau bahasa anak-anak muda negara berflower katanya jadi negara berkembang diplesetkan oleh mereka negara berflower nah negara berkembang seringkali tidak dianggap setara dengan negara-negara pada negaranya pertama seperti negara-negara maju Amerika Jepang atau negara-negara di Eropa lainnya nah inilah kesempatan kita membangun generasi muda tadi yang bermartabat memiliki karakter yang dapat membangun bangsa Indonesia ini menjadi sejajar kedudukannya dengan negara-negara lain jadi mereka berjiwa nasionalis walaupun mungkin ada kepentingan politis bagi mereka tetapi banyak yang sebenarnya tidak punya kepentingan politis jadi mereka murni ingin membawa bangsa Indonesia itu benar-benar sejajar bahwa mereka ingin membuktikan bahwa perkembangan itu tidak hanya berasal dari luar tetapi perkembangan juga berasal dari nilai-nilai Indonesia itu sendiri bisa saya sampaikan bahwa di saat ini kenapa generasi muda kita dikenal sebagai generasi net gitu ya atau generasi Z yang identik dengan internet gitu ini adalah data yang saya dapatkan dari pemerintah 1 gitu ya bahwa ini ada 4 media sosial yang sangat digandrungi saat ini WhatsApp Instagram Telegram dan Facebook bahkan saat ini juga disiarkan di Facebook secara live gitu ya kegiatan kita pada saat ini kemudian ini adalah berapa lama para pemuda kita itu menghabiskan waktunya berdekatan dengan yang namanya teknologi tadi disini dapat kita lihat bahwa selama kurang lebih hampir 9 jam para pemuda kita itu identik kegiatannya itu ada di depan komputernya atau di depan HP-nya berselancar istilah mereka berselancar atau browsing macam-macam yang mereka browsing mulai dari masuk ke media sosial Youtube untuk bertukar berdiskusi di dalam misalkan Instagram WhatsApp mereka atau Telegram mereka atau kemudian mereka bermain game atau mereka membaca dan masih banyak hal lainnya yang mereka lakukan terkait dengan generasi muda dan sosial media ini tadi saya mencoba mengutip dua pendapat di sini dikatakan oleh Hudson mengatakan bahwa sosial media itu adalah suatu alat yang memungkinkan pengguna untuk dapat berbagi konten secara cepat kepada halayak sementara Michael Frost ini mengatakan bermacam-macam teknologi yang digunakan untuk mengikat orang-orang ke dalam suatu kolaborasi saling bertukar informasi dan berinteraksi melalui isi pesan yang berbasiskan pada web nah dari ini saya ambil dua kesimpulan bahwa di dalam sosial media itu ada yang namanya partisipasi dan keterbukaan serta adanya percakapan dan konektivitas di antara mereka-mereka yang berinteraksi di dalamnya termasuk kita saat ini termasuk kita saat ini kita saling berpartisipasi ada keterbukaan di sini dalam hal penyampaian informasi kita bercakap-cakap dan kemudian kita juga membangun konektivitas di antara kita jadi secara dua kata yang dapat saya ambil ada komunikasi dan ada kolaborasi di dalam sosial media nah akan tetapi oh sorry sebelum saya masuk ke ini berikutnya Bapak Ibu mungkin bisa menebak dulu ya ini apa sih sebenarnya dari tampil yang saya tampilkan ini ini membentuk satu kata kira-kira apa ada yang bisa menjawab silakan nanti hadiahnya dari Pak Muhardi silakan mungkin bisa ini menjawab apa sih dari sesuatu gambar sesuatu kata yang saya sampaikan di sini dia akan membutuh satu kata saya melihat Pak Muhardi ini ingin menyampaikan silakan Pak mungkin di unmute dulu Pak belum ketemu oh belum ketemu silakan atau Gus Soleh atau Sufi Gita Pak Jafar mungkin atau yang lain Pancasila Pak Pancasila betul Pancasila Pak Bapak Bapak Ibu sekalian dalam kalau saya di universitas dalam pembelajaran kepada anak-anak mahasiswa pola pembelajaran tidak lagi seperti dulu waktu saya masih kuliah itu hanya mendengarkan dari dosen kemudian kita diminta mencatat selesai mencatat diberikan tugas kemudian tugas kita buat sekarang tidak di dalam kelas itu harus ada partisipasi aktif mahasiswa ada interaksi di dalamnya seperti yang kita lakukan saat ini saya tanya kemudian ada interaksi di dalam interaksi yang seperti ini Bapak Ibu sekalian ini dapat menyebabkan munculnya penyebaran paham-paham tertentu yang mungkin tidak sesuai dengan nilai-nilai ideologi kebangsaan kita nah dari media sosial yang tadi saya sebutkan ada Whatsapp Instagram Telegram Facebook dan semuanya tadi dimana ada karakter di dalamnya komunikasi kolaborasi edukasi entertainment masuk ke dalam jenis-jenis media sosial yang saya sebutkan disini ada jenis sosial media yang sifatnya relationship dan media sharing network ada social publishing platform ada interest based network ada online review dan discussion forum seperti itu nah disini seringkali di dalam jenis-jenis media sosial ini ini dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok radikal yang seperti disampaikan oleh Gus Oleh itu tadi bahwa ada kelompok-kelompok radikal ini mereka melalui interaksi yang seperti saya sampaikan tadi mereka menyampaikan gagasan-gagasan mereka ide-ide mereka kepada generasi muda misal tadi saya tanya apa ini namanya Pancasila kalau misalkan saya bilang apakah Pancasila sesuai dengan agama mulai itu banyak yang gamang benar nggak sih Pancasila sesuai sama agama nah disini bisa masuk gagasan-gagasan yang bersifat negatif walaupun banyak juga gagasan-gagasan ide-ide yang positif gitu ya soal Pancasila ini membentuk apa ideologi kebangsaan atau karakter kebangsaan nah dua-duanya adalah hal yang positif positif tetapi banyak juga ya yang bersifat negatif digerakkan oleh kelompok-kelompok kalau tadi Gus Oleh menyampaikan kalau di Indonesia dikenal ada radikal agama karena mayoritas 80% penduduk Indonesia beragama Islam kelompok radikalnya berasal dari kelompok agama Islam di tempat lain di negara lain kelompok radikalnya bisa berasal dari golongan mayoritas kelompok agama yang ada di sana ataupun kelompok minoritas agama atau kepercayaan atau bahkan berasal dari gerakan-gerakan politik atau kalau dalam keilmuan saya disebutnya kelompok far right kaum kanan atau kelompok kanan garis keras nah disinilah apa tadi berita-berita negatif disebarkan di media sosial itu tadi oleh karena penting kita untuk menjaga generasi muda kita agar tidak terjebak dalam situasi ini agar mereka tidak terjebak dalam apa yang disebut dulu pada waktu Pak Tito masih menjadi ini apa kapori dilanjutkan oleh penerusnya adanya hate speech gitu ya nah hate speech ini perlu untuk ditekan jangan sampai ada sikap-sikap pernyataan-pernyataan yang memprovokasi sehingga terjadi yang namanya disintegrasi terjadi yang namanya nurunnya kepercayaan publik terhadap pemerintah atau terhadap komunitasnya sekalipun gitu ya atau kemudian disebarkannya paham-paham radikal yang kemudian juga dapat berdampak pada keamanan data-data kita secara digital gitu ya jadi ada persoalan cyber security di dalamnya nah selain itu Bapak dan Ibu sekalian karena disampaikan juga di tema terkait dengan transnasional gagasan transnasional yang sifat negatif disini saya sampaikan bahwa pertumbuhan ekonomi kita tantangan pertumbuhan ekonomi kita bahwa sebagian besar ini masih berada di pulau Jawa sementara lainnya tersebar di banyak pulau-pulau lainnya nah ini tantangan buat kita untuk kemudian menumbuhkan kesadaran generasi muda dengan segenap kekuatan yang mereka miliki tadi untuk dapat bersaing untuk dapat berkompetisi dengan kompetitor-kompetitornya di luar jangan sampai bahwa masuknya barang-barang impor dari luar ini justru kemudian menghilangkan hasil-hasil produksi dalam negeri hasil-hasil produksi anak bangsa sendiri saya sempat ini di tahun 2014 kalau saya tidak salah saya pergi ke satu pulau mungkin teman-teman yang berasal dari NTT tahu pulau ini namanya pulau Saburai Juwa itu kurang lebih perjalanan naik pesawat capung itu bagus nah disini sebenarnya ada potensi kekayaan yang cukup luar biasa yang seharusnya bisa kita manfaatkan menjadi salah satu kekuatan ekonomi nasional nah saya sempat berkeliling muter dari satu sentra produksi ke sentra produksi yang lain padahal yang membuat saya miris pada waktu itu ada beberapa pengrajin di sana yang mengatakan tolonglah kami diberikan informasi barang-barang apa yang sekiranya dapat kami kembangkan disini saya bertanya Bapak bukankah bisa melihatnya dari ini ya dari TV dari istilah saya menyebutnya dari Youtube nah ternyata mereka gak kenal saya tanya yang muda-muda pada kemana oh semuanya merantau merantau ke pulau NTT atau ke pulau Jawa untuk pentikan ataupun mencari pekerjaan nah ini menjadi tantangan buat kita sementara di tempat lain mereka mendorong generasi milenialnya mendorong generasi mudanya untuk memahami teknologi demi kepentingan bangsanya kepentingan nasionalnya atau bahkan kepentingan pribadi mereka gitu ya untuk menarik pundi-pundi kekayaan dari negara lain termasuk Indonesia nah jangan sampai hal ini kemudian berdampak terhadap generasi muda kita ini yang perlu kita bangun kemudian bahwa potensi Indonesia itu tidak hanya ada pada pulau Jawa tetapi juga di seluruh pulau yang ada di seluruh pulau dimana pulau tersebut merupakan bagian dari NKRI semuanya memiliki potensi yang bisa ditumbuh kembangkan melalui kemampuan anak-anak muda ini tadi nah Bapak Ibu sekalian terkait dengan hubungan atau interaksi kita dengan negara lain disini saya mungkin menyampaikan sedikit terkait dengan ada yang namanya public diplomacy atau diplomasi publik dimana diplomasi publik ini bertujuan untuk mempengaruhi pendapat pemikiran dari satu bangsa macam-macam yang dilakukan oleh negara-negara mitra Indonesia saya sebut mitra karena lebih soft kalau saya sebut musuh seolah-olah semua negara ini musuh padahal ini negara mitra yang disini pentingannya adalah kita bisa mempengaruhi mereka juga bahwa kita juga punya kekuatan yang namanya publik diplomasi kekuatan diplomasi publik kita melalui nilai-nilai satu Pancasila karena pada saat saya misalkan dalam suatu pertukaran ke Australia di tahun 2019 dalam suatu program yang namanya Muslim Exchange Program kami waktu itu 10 orang dibagi dalam dua kelompok bercerita mengenai nilai-nilai ideologi Indonesia kami sebut Pancasila kami langsung mengatakan Masya Allah Pancasila kami kenal kami tahu Pancasila itu nilai-nilai yang sangat luar biasa dimiliki oleh bangsa Indonesia yang kami tidak miliki dapat membuat Anda bersatu Anda dapat menangkal menyelesaikan persoalan-persoalan apa yang kira-kira bisa kami serap dari nilai-nilai Pancasila tersebut bagi kami katanya nah ini hal yang cukup membanggakan buat kami kami berkunjung ke satu negara yang mungkin mereka dapat mengatakan negara-mereka adalah negara maju negara modern tetapi nilai-nilai yang dibangun tidak seperti yang dibangun oleh kita di Indonesia nah ini adalah suatu kekuatan bangsa kita atau saya sebut disini sebagai nation branding dimana nation branding ini dapat kita gunakan sebagai satu model kita untuk berkomunikasi dengan kelompok-kelompok lain untuk juga mempengaruhi bahwa Indonesia tidak kalah dari negara-negara kalian kami itu punya nilai yang dapat mendorong generasi kami itu menjadi setara dan bahkan lebih maju dibandingkan dengan generasi-generasi negara lain melalui apa? melalui penggunaan media ini tadi dan ini menjadi marketing buat kita memperkenalkan Indonesia mohon maaf jangan sampai kita hanya jadi ajang tempat pariwisata saja yang tempat pariwisata ya sebenarnya kita butuh pariwisatanya kita butuh ekonominya tapi juga kita perlu untuk memberikan suatu bentuk pandangan bahwa Indonesia juga bisa menghasilkan produk-produk yang menguasai pasaran negara lain jadi tidak hanya pasar kita saja dalam negeri yang dikuasai oleh negara lain tapi kita juga bisa menguasai pasar negara lain melalui dibangunnya investasi-investasi yang dibiliki oleh generasi muda kita itu tadi nah di akhir saya mengajak pada bapak dan ibu dan juga generasi muda yang hadir di sini untuk kemudian di dalam bermedia sosial yang gunakan istilah ini think apakah pemberitaan atau hal yang kita terima itu benar apakah dia bermanfaat apakah dia menginspirasi apakah dia baik atau dia mengemaskan silakan nanti untuk berbagi informasi-informasi sehingga nanti kita bisa dihindarkan dari yang namanya folks atau hal-hal yang bersifat hate speech dan bisa menyebabkan disintegrasi di dalam kehidupan kita berbangsa dan bernegara nah itu saja yang saya dapat saya sampaikan Pak Muhardi mungkin nanti bisa disesukan dengan diskusi kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bukan maaf tadi terjadi kesalahan penyebutan nama ternyata bukan Emil Rahadiansah tapi Emil Radiansah betul ya Pak ya betul nggak apa-apa Pak Pak Muhardi saya sama mahasiswa juga kadang susah menyebutnya kadang Emil Rahadiansah Emil Ardiansah gitu tapi dipanggil dengan Emil sudah cukup ada beberapa pesan tadi dari narasumber bahwa sikap nasionalisme itu harus ditegakkan karena jiwa nasionalisme itu merupakan sikap politik dan pemahaman dari masyarakat suatu bangsa yang memiliki keselarasan dan kebudayaan di wilayah jadi mereka yang tidak memiliki rasa cinta kepada kebudayaan sendiri dan mencintai tanah air sendiri artinya belum memiliki rasa kebangsaan yang baik atau rasa nasionalisme yang tinggi betul ya Emil ya kemudian diingatkan lagi bahwa dengan penggunaan waktu kesibukan mereka yang sangat padat di dunia maya maka pencucian otak seperti dikatakan Ghosole tadi sangat besar sekali kemungkinannya melalui berbagai media sosial yang sangat digeluti oleh generasi Zia tadi sehingga kita tidak kita jangan sampai kecolongan karena negara Indonesia memiliki ancaman yang terbesar yaitu ancaman dari narasumber tadi juga menyinggung bahwa kontribusi ekonomi yang tidak merata antara Indonesia Barat Tengah dan Timur itu juga merupakan kerawanan menjadi sikap kritis daripada generasi Z yang tidak mengganti kondisi sosial yang timpang oleh karena itu Pulau Jawa sangat menguasai kontribusi BDB-nya tadi 60% Sumatra 20 lebih dan Kalimantan cuma 8% dan membangun Ibu Kota Negara Baru di Kalimantan Kena di Kalimantan Timur Udamuhan bisa pertama karena tidak ada yang atau belum ada yang price high tidak ada yang